Oke baik, oke baik Ini kemarin ada yang bertanya Namanya mas Ahmad Ikhwan Safwan bin Hasbullah Panjang banget namanya Bang, bisa jelasin apa itu ISO? Aku lagi pusing karena kok aku harus download 2 file Yang pertama kali Linux Pertama kali Linux Kedua virtual box Aku mau download sih Tapi masih kurang paham Bisa bang jelasin gak? Mohon secepatnya bang Don't subscribe Oke oke Sekarang saya akan jelaskan Yang pertama nih soalnya ini nih Bisa jelasin apa itu ISO ya Nah apa itu ISO? Fair ISO itu kepanjangannya International Organization for Standardization Atau sebuah organisasi yang menetapkan standar internasional Di bidang industrial dan komersial dunia Jadi saya jelaskan mengenai bahasa biar muda dimengerti ya Sebenarnya value show itu kaset Nah dalam hardware Apa itu hardware? Hardware itu perangkat keras ya Nah ini ada hardware Jadi value show itu sebenarnya kaset Sebuah kaset Nah kalau kalian lihat gambarnya value show ini saya tunjukkan nih value show Di sini value show Nah ini value show Value show Nah ini gambarnya Bentuknya kaset ya Kaset 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 Nah ini value show Nah ini ekstensinya dot iso ya Kalau value show ini Dot iso dot iso dot iso Dan gambarnya pun mirip kaset Isodebian, kalinux, iso linukmin, iso mikrotik, ubuntu Nah Dengan value show ini Kita gak perlu beli kaset buat install Biasanya kan ada kayak Kalau mau install OS Windows 2 Install ulang Nah itu kan kita harus beli kaset ya Biasanya kasetnya dulu mahal sekali Harganya 1 jutaan lebih Nah dengan value show ini Kita bisa download gratis di websitenya Contoh kan kita mau install Windows ya Jadi kita bisa download aja langsung Setara gratis di websitenya Windows gitu Gitu juga akan linuxmin ini Kan ini saya download linuxmin ya Sebenarnya ada kasetnya linuxmin dalam bentuk fisik kaset ya DVD lah DVD Nah itu sekarang udah gak kepake lagi DVD tuh Jadi sekarang makanya software gitu Software tuh perangkat lunak ya Perangkat lunak ini Sejenis kayak aplikasi ya Kalau di komputer kan biasanya nyebutnya software gitu Ini saya installnya linuxmin ini Pakai value show gitu Gak pakai kaset lagi gitu Jadi saya downloadnya Ini saya lewat websitenya linuxmin Contoh ya linuxmin Linuxmin ini Ini saya downloadnya lewat sini nih Jadi saya gak perlu kaset lagi untuk Download Atau memakai OS linuxmin ini Nah Windows juga ada Windows Windows Ini download Windows 10 disk image ISO Microsoft gitu Ini saya downloadnya lewat sini Lalu saya install Di komputer saya linuxmin nya Saya gak pakai Windows sekarang Ini memang tampilannya linuxmin ini mirip Windows ya Sebelumnya saya pakai linux Ubuntu gitu Ini ngelag nih Oke saya lanjutkan aja biar Jadi value show itu dibuatnya dari kaset atau DVD Terus dia kompel menjadi software yaitu bentuk value show ini gitu Jadi fungsi value show sekarang Fungsi value show itu dapat melakukan pencadangan data Dengan lebih mudah dan aman Daripada media fisik Nah itu yang seperti saya bilang tadi ya Jadi ini value show dalam bentuk software ini Ini rawan kerusakan Jadi gak akan rusak Kalau CD atau kaset kan dia bisa rusak kan ya Dan sekarang juga gak ada orang yang pakai CD atau kaset Jarang banget Dan ruang penyimpanan yang disediakan juga lebih besar Karena value show dapat mencapai ukuran yang sangat besar Untuk satu file saja Terus yang kedua itu sebagai pengganti CD atau DVD gitu Sebagai gantinya kaset Nah sekarang orang-orang udah gak pakai kaset gitu Pakainya udah value show gitu Nah jadi Value show ini bisa ukurannya bisa banyak ya Saya perlihatkan Nah ini value show Linux mini ini saya ini ukurannya sebesar 2GB Nah kalau Windows itu biasanya lebih besar 5GBan kalau Windows 10 Jadi value show itu bisa menampung ukuran file yang sangat besar Gitu Nah kalian bisa membuat value show sendiri Caranya download aja gitu Download software pembuat value show Tapi biasanya ini pakai OS Windows ya Kalau yang Linux belum tahu saya Namanya OS nya diamond, power iso Atau pakai ultra iso dan nero Jadi kalian siapkan dulu CD ya CD kosong, kaset kosong Untuk menyimpan file kalian di dalam situ Terus kalian compare deh di dalam bentuk file iso ini Nanti kalau kalian sudah compare Bentuknya menjadi .iso gini .iso 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 gitu ya Seperti itu Mungkin Sudah bisa dipahami untuk mas Ahmad Ivan Atau kalau masih bingung bisa Tanyakan lagi aja di komentar ya Aku lagi pusing karena kok aku harus download 2 file Pertama kali linux Sebenarnya mas Ivan gak usah download 2 file sih Mas Ivan sesuaikan aja Ingin download apa gitu Contohnya itu kan mas Ivan liatnya di video Cara download file iso kali linux ya Kalau mas Ivan ingin download file iso kali linux Ya download aja gitu Kalau ingin download linux min ya download gitu Ini gak mau microsoftnya Saya reload lagi Jadi Sesuaikan aja Mas Ivan ingin download file apa File iso apa gitu ya Biasanya file iso digunain buat Instalasi Banyak sih kok gunanya Cuman Biasanya digunakan untuk instalasi OS gitu OS linux min Linux ubuntu Pernah denger pasti ya Terus yang kedua download virtual box Nah virtual box ini Sebuah mesin Saya contohkan virtual box Nah ini kalau di linux Gambarnya virtual box nya kayak gini ya Kalau di windows Nah ini Ini gambar virtual box yang di windows Ya Sebenernya sama aja Virtual box di linux dan di windows gitu Cuman gambarnya aja yang kayak gini ya Nah ini seperti ini ya Gambar Virtual box ya Terus Nah ini balik lagi tadi ya Virtual box ini sebuah mesin ya Sebuah mesin Jadi kalian gak perlu Biasanya kan kalau ingin install File iso kali linux ya ISO OS kali linux Atau debian Atau Linux min Kayak saya gini Nah itu kan biasanya Perlu beberapa banyak PC atau laptop ya Komputer gitu Nah dengan virtual box ini Kalian bisa Instalasi atau Coba lah ya Ibaratnya coba Kalau biasanya kan Orang-orang pada takut Kalau install linux kan Ada banyak tulisan-tulisan gitu ya Jadi Kalian bisa coba aja Contoh kalian sudah download File iso Apa ya Linux min Atau Kalinux Saya contohkan Linux min Ini Secara buatnya Linux min Linux min Sebenarnya namanya Sebenarnya namanya Terserah aja ya Gitu Ini sesuaikan aja Gitu Otter linux Atau kali linux deh Kali linux Kali linux Nah Ini Kali linux Biasanya Udah Menyesuaikan Sisi virtual boxnya Kalau Ini kan ada Linux gento Redhead Opensource Turbo linux Ubuntu gitu Kalau gak ada Ya biasanya Di outer linux Sesuaikan aja gitu Terus next Nah ini Sesuaikan aja ya Sesuaikan aja Next Next aja gitu Kayak gini Nah terus Nah ini kan Di virtual box ya Terus kita ke setting Gitu Ini pengenalan aja Kalau gak saya bingung ya Terus ini Inilah Penempatan Felicio nya Jadi Felicio itu Dijalankan di Virtual Mesin Kayak virtual box ini Kalau mau coba-coba Biasanya para Pengembang Kayak developer Gitu Programmer Gitu Kayak buat Sebuah Program gitu Biasanya di Apa namanya Dicoba lewat sini Gitu Ini Choose file Gitu Nah ini ada Felicio Contoh saya Kali linux ya Karena Mas ifan Lihatnya di video ISO Kali linux Nah ini saya open aja Nah ini Disini nih Ini bisa dijalanin Gitu Atau Saya udah bisa jalanin Ini saya close aja Kali linux Nah ini Saya bisa jalanin Ini saya start ya Mungkin videonya Ini agak lama gitu Terus Sembari menunggu Nah ini Udah ya Nah ini Saya enter Nah ini Ini Felicio Kali linux ya Gitu Jadi Ini gak berada Di OS utama kalian Gak berada di Komputer Atau OS utama kalian Gitu Jadi dia Berada di sebuah mesin Yang namanya Virtual box Gitu sih Contoh kan biasanya Ada orang-orang yang Suka gitu Ganti-ganti OS Gitu Ganti kali linux Ganti Linux min Terus Arch linux Kayak gitu-gitu Jadi dia Biasanya coba dulu Disini gitu Biasanya Buat Pembelajaran gitu Biasanya Kalau sekolahnya TKJ gitu Dia diajarin Install Linux debian gitu Emaknya Para linux Kayak linux mini Gitu Lewat virtual box Kan biasanya Kalau debian Biasanya Digunakan buat server Gitu Server Kan dia Bisa berbasis Tulisan aja ya Gak ada Kayak gambar-gambarnya Itu gak ada Pokoknya Berbasis CLI Tulisan Jadi Itu Jadi Kalau masih Wan ingin Coba File ISO Kali linux Gitu Mau coba Gimana sih OS Kali linux itu Gitu Mau coba Nah Masih Wan Harus download virtual box Kalau gak mau Beresiko ya Kalau Kan kalau Di install langsung Di OS utama Kayak Seperti Ini ya Itu Biasanya Beresiko gitu Bingung sendiri Kalau ada error Kan Biasanya Wah Harus install Ulang lagi Jadi Kalau di virtual box Nah ini Kalau di virtual box Tinggal hapus aja Sebenernya Kayak gini Kan ini kan error Ibaratnya Kalau sudah Di run Di run Seperti ini Ini kan Sudah bisa Kalau yang Umpamanya Yang ini error Tinggal hapus aja Remove Delete all fail Kayak gitu Masih Wan Ini passwordnya Sebenarnya Ini bisa Full layar Ini kan Sebagai gambaran Ini full layar Karena Sudah saya Full in layar Yang sebelum Sebelumnya Karena saya Kepo Gimana sih OS kali linux itu Jadi Saya Instalnya Lewat virtual box ini Gitu Sebentar Ini masih loading ya Terus Nah mungkin Seperti itu ya Sudah saya jelaskan Yang pertama Feliso Feliso Software Pengganti Kaset Atau DVD Gitu Yang isinya File-file Seperti OS Gitu Banyak Sebenarnya File-file Yang bisa disimpan Di Feliso Nah ini Kali linux Ini kali linux Yang Saya Genom Versi User interface Genom Ini kan Sebenarnya Mirip OS Ini OS kali linux Gitu Nah bisa install Kali linux Buat penetrasen Testing Ada banyak-banyak Software hacking Di sini ya Tuh Ada WhatsApp Terus WPS Scan Wersak Hydra Wifi Fight Buat nge-hike Wifi Cuman ya Kalo mau jadi hacker Biasanya gak gampang Gitu Dan tutorialnya Yang banyak pun Itu pake Bahasa Inggris Gitu Jadi Biasanya Membuat kita Agak susah Belajar Gitu ya Kalo gak ngerti Bahasa Inggris Gitu Ini User interface Versi Genom Seperti itu Mas Kifan Jadi yang pertama Feliso Feliso Itu sebuah software Gitu ya kan Software yang Biasanya digunakan Untuk menampung File-Feliso OS Kayak Windows OS Windows Kali linux OS linux Debian Gini OS linux min Mikrotik Gitu Terus OS linux ubuntu Seperti itu Mas Kifan Terus yang kedua nih Kalo Mas Kifan Ingin download VirtualBox Ingin menjalankan Yang Feliso Yang sudah Mas Kifan Download Tadi ya Download aja VirtualBox Gitu Ya kan VirtualBox Virtual Machine Gitu Jadi Mas Kifan Gak perlu beli Banyak komputer Gitu Untuk Ingin coba OS Yang lain Gitu Kalo Mas Kifan Biasanya Kalo Kan ada Satu komputer Aja nih Nah itu kan Ada banyak Fail Yang Penting Gitu Kalo Mas Kifan Harus Download di OS utama Langsung Biasanya kan Harus Backup Data dulu Gitu Kalo gak Di backup Ya hilang Gitu Kan Ribet banget Jadi download Aja pake VirtualBox Virtual Machine Gitu Digunakan Untuk Menjalankan File-file ISO Seperti itu Mas Kifan Mungkin Mas Kifan Sudah jelas ya Oke Jadi Seperti itu Mas Kifan Mas Kifan Kalo Masih belum jelas Bisa Komen aja Di komentar lagi ya Dadah